Anda menyaksikan News Update, saya Yasi Syarif, Pemirsa Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nur Hayati alias Segaf menyebutkan rencana pertemuan pimpinan Partai Demokrat dan PKS sebagai diskusi politik biasa. Nur Hayati menampik pertemuan ini akan membahas Koalisi Pilpres 2019. Nur Hayati mengatakan fokus pembicaraan kemungkinan lebih banyak ke persoalan Pilkada Serentak 2018. Namun Nur Hayati tak menyanggah jika kelak juga ada pembicaraan mengenai visi misi ke pemimpinan Indonesia di masa mendatang. Nur Hayati menambahkan bahwa pertemuan ini untuk menjalin tali silaturahmi antar dua partai politik yang sebelumnya pernah berkoalisi menjalankan roda pemerintahan di masa Presiden SBY dahulu. Kepada siapa saja kami masih melakukan komunikasi politik. Sebagaimana yang diketahui juga di Pilkada ini, di Pilkada 2018 ini kan juga koalisi kami banyak ya, tidak satu atau dua partai, tapi tergantung kepada visi dan misi yang sama untuk mengusung calon. Terima kasih telah menonton!